Selamat datang kembali di Sembari Cerita. Ini adalah episode 3 dari Misteri Lampor dari Temanggung, Keranda Terbang Pembawa Petaka. Episode 3, Ritual di Tengah Malam. Malam itu di atas bukit yang diselimuti kabut tebal, Pak Sarno berdiri dengan tangan gemetar. Hawa dingin menusuk tulang membuatnya merasa semakin kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Di depannya, Pak Kades dan beberapa tetua desa mempersiapkan sesajen di atas altar kecil dari batu. Dupa yang dibakar mengeluarkan asap tipis menyebar ke segala penjuru. Cahaya obor yang mereka bawa terasa lemah hampir tak sanggup menerangi kegelapan malam yang pekat. Pak Sarno menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengendalikan rasa takut yang semakin membuncah. Suara gemuruh kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Itu pertanda bahwa waktu yang mereka tunggu sudah tiba. Pak Kades melirik Pak Sarno, lalu mengangguk pelan. Kita harus mulai sekarang. Katanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Pak Sarno melangkah maju mendekati altar yang sudah dihiasi dengan bunga-bunga melati dan sesajen lainnya. Di tangannya, ia memegang sebilah keris tua yang diberikan oleh Pak Kades. Keris itu dipercaya memiliki kekuatan magis, satu-satunya senjata yang bisa melindungi mereka dari lampor. Sambil menggenggam keris itu erat-erat, Pak Sarno mulai melafalkan mantra yang diajarkan kepadanya. Suaranya bergetar di awal, tetapi semakin lama, semakin mantap. Angin malam semakin kencang membawa serta bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Kabut di sekitar mereka tampak bergerak, seolah-olah hidup. Asap dupa semakin tebal, bercampur dengan hawa dingin yang semakin menusuk. Tiba-tiba, suara gemuruh itu berhenti. Suasana menjadi sunyi, sangat sunyi. Terlalu sunyi, seakan dunia berhenti bernafas. Pak Sarno berhenti melafalkan mantra-nya. Ia menatap ke sekeliling, mencari tanda-tanda keberadaan lampor. Detik-detik itu terasa seperti abadi. Tiba-tiba dari balik kabut, sesuatu muncul. Sebuah bayangan besar bergerak perlahan di udara. Keranda terbang itu muncul lagi, kali ini lebih nyata dan lebih dekat daripada sebelumnya. Di belakangnya, bayangan sosok-sosok berkerudung hitam melayang mendekati bukit tempat mereka berdiri. Jantung Pak Sarno berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di dahinya, meskipun udara di sekitarnya begitu dingin. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang ditunggu. Tanpa ragu, ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi sambil melafalkan mantra terakhir. Suaranya menggema di malam yang sunyi. Seolah-olah mantra itu sendiri memotong kabut dan kegelapan. Ketika mantra-nya selesai, keranda itu berhenti bergerak. Bayangan-bayangan hitam di sekitarnya juga berhenti, melayang di udara tanpa suara. Pak Sarno merasa seolah-olah seluruh dunia menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, dari keranda terbang itu terdengar suara. Bukan suara gemuruh, melainkan suara bisikan yang lebih halus, namun penuh ancaman. Siapa yang berani mengganggu kami? Suara itu terdengar seperti berasal dari jauh, tetapi terasa sangat dekat. Seolah-olah membisikkan kata-kata itu langsung di telinga Pak Sarno. Pak Sarno menggigit bibirnya. Ia tahu inilah saat yang paling berbahaya. Jika ia salah langkah, tidak hanya dirinya, tetapi seluruh desa akan menjadi korban. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan keris ke arah keranda itu, dan dengan suara yang lantang ia berkata, Aku yang ditunjuk untuk menjaga desa ini. Kami tidak takut pada kalian. Mata Pak Sarno berkilat penuh ketegangan. Tetapi ia berusaha menutupi rasa takut yang melingkupi hatinya. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Berani sekali manusia kecil seperti kamu menantang kami. Suara itu semakin tajam, disertai angin kencang yang menerpa tubuh Pak Sarno dan tetua lainnya. Api obor mereka hampir padam, bergoyang di bawah hembusan angin yang semakin liar. Namun Pak Sarno tidak menyerah. Ia melangkah maju lagi, kali ini lebih dekat ke altar, mencoba melindungi sesajen dan ritual yang tengah berlangsung. Mantra-mantra yang ia ucapkan sebelumnya berputar-putar dalam pikirannya. Memberinya kekuatan untuk tetap berdiri tegak, meski tubuhnya bergetar. Pak Kades, yang berdiri di belakangnya, ikut mendekat. Mencoba memberi dukungan moral, meski wajahnya tampak penuh kecemasan. Tiba-tiba, dari arah keranda, muncul kilatan cahaya putih yang terang benderang, membuat semua orang di bukit itu menutup mata sejenak. Cahaya itu memancar dari dalam keranda, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Bayangan-bayangan hitam yang melayang di sekeliling keranda mulai bergerak cepat, membentuk pusaran angin yang semakin kuat. Kabut yang semula tenang, kini berubah menjadi badai kecil, berputar-putar di sekitar mereka. Pak Sarno mengangkat kerisnya lebih tinggi, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul dari keranda itu. Namun sebelum ia sempat bertindak, kilatan cahaya itu meredup, dan suara bisikan yang tadi terdengar keras mulai meredah. Bayangan-bayangan hitam perlahan memudar, seolah-olah terserap kembali ke dalam kegelapan. Suasana kembali sunyi, hanya suara angin pelan yang tersisa, meniup kabut tipis yang masih menggantung di udara. Keranda itu yang semula melayang dengan anggun, perlahan-lahan mulai menghilang. Seolah-olah ditarik kembali ke dunia yang berbeda, ia memudar ke dalam kegelapan malam. Pak Sarno terdiam, tubuhnya lemas, dan ia nyaris jatuh jika tidak segera ditopang oleh Pak Kades yang berada di belakangnya. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara serak. Pak Kades tidak menjawab. Ia hanya menatap langit yang kembali tenang, seolah-olah baru saja terjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, Lampor menghilang. Namun Pak Sarno tahu bahwa ini belum selesai. Mereka mungkin sudah pergi, tapi ancaman itu masih ada. Dan di dalam hatinya, ia merasa bahwa suatu hari nanti, Lampor mungkin akan kembali. Saat itu, ia hanya bisa berharap bahwa Desa Mere sudah siap untuk menghadapinya lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!